Intro Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel BianCraft Di video kali ini, kita akan DIY 6 aksesoris dari Pompom Penasaran cara buatnya? Yuk kita tonton! Bando Pompom Yang diperlukan Pertama, siapkan pompom Beraneka bentuk dan warna Dan juga bando polos ya Nah, pompomnya harus masih ada talinya seperti ini Untuk DIY pompomnya, ada di link bawah ya Lalu, mulai menata posisi pompomnya deh Dan mulai mengikat pompomnya ke bando-nya Dimulai dari tengah ya Diikat sebanyak 2-3 kali Lakukan ke semua pompomnya Dan untuk lebih melekatkannya lagi Bisa menggunakan 6 tembak Di dalamnya seperti ini Dan sedikit ditekan ya, supaya lebih merekat Dan selesai deh bando pompomnya Bentuknya unik banget kan? Kamu bisa memakai bando ini untuk acara tertentu Ataupun untuk di rumah Anting pompom Yang diperlukan Siapkan 2 pompom Yang masih ada talinya seperti ini Dan juga manik-manik Masukkan manik-manik dengan tali pompomnya Masukkan 3-4 manik-manik ya Lalu, siapkan anting seperti ini Dan mulai mengikat tali tadi di lubang antingnya Diikat sebanyak 3 kali Lalu, sisakan talinya dimasukkan lagi ke dalam manik-maniknya Tapi tidak ke semua manik-maniknya ya Lalu gunting deh Ini supaya bagian talinya tidak terlihat Dan jadi deh anting pompom gemes ini Kamu bisa memakai anting pompom ini untuk melengkapi penampilan kamu Kalung pompom Yang diperlukan Pertama, siapkan tali kur sekitar 75 cm Dan karena ujungnya sudah diserotip Jadi, kamu tinggal memasukkan benda tajam ini Dan gunakan untuk memasukkan ke dalam pompomnya Dan tensel Dan mulai memasukkan lagi ke ikatan tensel ini Lalu, masukkan lagi deh ke pompomnya Tapi beda lubang ya Dan pelan-pelan menariknya Sisakan sedikit tali seperti ini Dan gunakan serot warna untuk menutupi sisa talinya Dan lakukan hal yang sama di ujung tali lainnya Dan jadinya seperti ini deh Lucu kan? Kalung ini memang beda dari yang lain Cara pakenya bisa seperti ini Dan juga seperti ini Brush pompom Yang diperlukan Siapkan dua pompom dan tensel ya Dan peniti seperti ini Gunting tali di pompomnya Dan masukkan benang sulam yang sudah dikepang Dengan benda tajam Kamu mulai memasukkannya ke pompomnya Lalu, bagian bawahnya Kamu ikat untuk penahan pompomnya Dan gunting sisanya deh Dan mulai merapatkan pompomnya Gulung talinya di penitinya seperti ini Dan pendekan Dan pendekan Lalu gulung dengan selot warna Lalu beri ornamentan selagi Dengan mengkaitkannya dengan ring kecil Dan jadinya deh brosnya Dengan bros ini Kamu bisa memberi akses unik di baju kamu Gantungan tas pompom Yang diperlukan Awalnya, siapkan dua pompom Dan benang sulam Bagi menjadi tiga Ukurannya sekitar 18 cm Diikat di bagian ujung Dan mulai buat kek pangan seperti ini Dan gulung memanjang Dengan selotip di bagian ujung lainnya Cara ini Supaya tidak menggunakan benda tajam lagi Dan tusuk di bagian pompomnya Dan masukkan manik-manik seperti ini Dan tusukkan lagi ke dalam pompomnya Jadi seperti ini Dan kamu bisa merapikan lagi pompomnya Siapkan gantungan kunci seperti ini Dan mulai mengikatnya Bila sudah Beri ornamen tensel di bagian bawahnya Tali ikatan tenselnya Dimasukkan ke dalam lubang sini Dan diikat lagi Dan jadinya deh Kamu bisa menggunakan untuk menghias tas kamu Ataupun jadi gantungan kunci Gelang pompom Yang diperlukan Siapkan dua pompom kecil Rantai Dan tali kur ini Ukur sesuai panjang rantai Tapi dilebihkan 5 cm ya Dan jangan lupa menggulung ujung tali Dengan selotip Dan mulai memasukkan selang-seling Di rantainya seperti ini Dan di bagian ujungnya Dimasukkan seperti ini Dan dilekatkan dengan lem tembak Jadinya seperti ini Lakukan juga di bagian ujung lain Bila sudah Masukkan ring kecil di bagian ujung Seperti ini Dan masukkan rantai kecil ya Dan ujung lainnya Masukkan capitannya Lalu untuk pompomnya Masukkan paku bulat seperti ini Dimasukkan ke dalam pompom Dan buat bulatan lagi Dengan tang seperti ini Untuk penahan Lalu di bulatan pakunya Masukkan ring kecil Dan mulai memasukkan ke dalam rantainya Begitu juga dengan pompom satunya ya Dan jadi deh Membuat gelang dengan ornamen pompom Menjadikan gaya kamu menjadi lebih unik Makasih ya sudah nonton Di awal dari Biancraft Jangan lupa like, subscribe Dan komen video apalagi Yang mau Biancraft buat Bye